Lihat Bal, tadi ngamain dapat berapa? Coba hitung, hitung, hitung. Coba lihat. Dapat berapa lah? Uangnya ini dok? Sore jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Malam sampai? 10. Jam 10 malam? Itu... Jam 10 malam udah mulai start rewarnit. Jadi macam gitu ya, janji yang tau ya. Beli HP, balik rumah, oke? Ya? Oke, apa? Iya? Janji gini dok? Janji? Betul lah, janji ya. Iqbal kerja sama ayahnya Anto. Anto juga kerja sama ayah Anto gitu. Pasti digaji gitu. Kalian disitu aja daripada kalian ngamen, tidur tak tahu tempat. Gitu. Iqbal kalau udah dapat. Nah, warungnya atau kedai bakar. Eh, kedai bakar pula. Kedai ikan bakarnya bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Nah, hari ini tuh, Saya di Bengkong, tak pernah-pernah saya bikin video malam, saya nge-plog malam tu tak pernah-pernah. Sebab kenapa? Sebab, saya cari Anto, Iqbal, Roni tu sudah hampir 2 minggu lebih. Susah betul, susah betul, tak dapat-dapat. Nah, terpaksalah malam-malam tu saya cari keliling-keliling darah Bengkong. Alhamdulillah ni, nasib baik. Akhirnya jumpa ketemu sama orang ni. Bal, tak usah main di tu, Bal. Nanti pecah. Tak usah, tu CCTV ada. Nanti kirain malik pula. Jadi, Ini, Di daerah Bengkong. Bengkong apa ini? Ah, tu si Anto. Kalian dari mana? Kalian dari mana? Dari mana? Amin. Nah, orang ni lagi ngamen. Kalian mana abang nyari ini? Udah 2 minggu lebih. Susah betul nyari. Macam cari jarum dalam tepung. Susah. Epos Indonesia ni. Dan ni tenggelam timbul, tenggelam timbul macam sabun. Sabun sekarang tenggelam. Sekalian timbul, gitu. Tuh Iqbal. Sini, Bal. Si anak juragan Bebek ni. Anak juragan Bebek. Jangan, betul-betul lah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat. Ya, Alhamdulillah. Sehat. Iqbal kenapa? Sagi gabung dia, Bal. Lagi apa? Putus cinta. Oke lah, kita situlah tempat ini. Oke, ini daerah Bengkong apa namanya? Bengkong. Bengkong apa? Bisa dibaca? Ah, tak tahulah Bengkong apa. Jadi, saya tuh mau nyari Anto, Iqbal, Roni. Soalnya, kalian ni ada titipan rezeki dari Jepang. Alhamdulillah ni, dapat rezeki dari Jepang. Oke, saya nak ucapkan terima kasih kepada Masaru Kinoshita yang dari Jepang ni. Kalian dapat, Alhamdulillah, dapat rezeki dari Abang Masaru Kinoshita dari Jepang. Kalian ucapin lah. Ucapkan, harikato, 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 harikato. Udah ngomong aja, ucapin terima kasih ni kepada Abang, dari ini ni, dari Paman lah. Paman, Masaru Kinoshita dari Jepang. Aku bilang, makasih aja. Ya, udahlah, terserah. Terima kasih bilang gitu. Makasih, Om. Ya, sudah, terima kasih. Kenapa, Pak? Harikato, hogeismas. Harikato, kosaimas. Oh, iya, jadi gitu bahasa Jepang. Nah, kalian, tok, sini tok. Ada titipan rezeki ni. Katanya sini. Ini buat kalian. Dan ngomong tuh kemarin. Kemarin pula. Kemarin. Halo, Kairulazi. Saya sudah kirim uang melalui Ustaz Union. Saya sentuh Kairulazi. Ya, katanya saya kirim untuk dari, saya kirim ke Kairulazi katanya. Send name to respect money, please. Oke. Tolong dibagikan kepada Roni Anto gitu. Terus, apa, please tell this not to buy them. Oke, dia bilang tuh, dia bisa bahasa, bisa, bisa ngucapin, bisa ternyambahin, cuma tak bisa ngucapin. Dia bilang tuh, saya kirim uang, uang itu saya tidak untuk kalian beli lem katanya. Nah, rezeki yang sekalian udah dititipkan ke saya untuk kalian tuh, uang. Jadi, bukan untuk beli lem. Jadi, untuk, untuk jajan kalian lah, jajan kalian gitu. Untuk beli apa. Jadi, ini jumlahnya, Alhamdulillah, sangat besar gitu. Lumayan besar. Jadi, seadanya dikasih Anto. Itu, begitu besar, saya takut, nanti uangnya langsung habis. Jadi, saya kasih, inilah, Anto uangnya, Anto kan apa, rezeki ini? Bagaimana, Anto balik rumah? Mau? Balik rumah, dia gak bisa rumah aku. Kenapa? Dia bisa tidur sama saudara aku di Bengkong. Kalau aku ingin sama bapakku. Masa? Iya. Ada-ada aku, ada rumah aku. Jadi, Ikhpah, Anto mau beli apa dengan uang itu? Mau beli apa? Beli hape. Beli hape? Yaudah. Bal, mau kemana? Ada 350, ya, Loh. Oke, Ikhpah, Anto mau beli hape. Nanti hape-nya kalau kalian di jalan, nanti hape-nya hilang. Hape-nya. Ya, resiko besar, sejil bagusan dapat hape, Anto di rumah. Balik rumah, bantu. Jadi, apa nih, Anto. Jadi, dia punya orang tua, itu punya usaha ikan bakar di daerah Jodoh situ. Jadi, Anto tuh inilah apa? Bantuin bapak, bapak gitu. Jadi, saya tuh mau, kalau bisa sih Anto, kalau bisa Anto tuh balik rumah. Soalnya dia mau beli hape. Kalau beli hape kan, dapat mainan juga di rumah Anto-nya. Mana kalau? Macam mana kalau balik rumah? Senang lah, Pak. Ha? Senang. Senang maksudnya, senang apa nih? Mau atau tidak gitu? Mau lah. Oh. Jadi, Anto ini, bapak, bapak apa ayah? Anggilan ayah. Nah, ayah Anto ini, dia punya usaha ikan bakar di daerah Jodoh. Itu saya lihat, lumayan pesat, laris manis. Itu yang beli sampai ngantri panjang. Nanti kita bikin lah video, insya Allah, kalau di murid ini gitu. Jadi, maksud saya tuh, Anto di rumah, terus bantuin mama, ayah-ayah jualan. Daripada ngamen, hidup di jalan, tak jelas, tidur di, mau cakap tidur ya, sembarangan gitu. Kadang mandi, kadang tidak. Kadang seminggu mandi, dua bulan, tidak gitu ya, kan? Bagusan, Anto, di rumah, bantu ibu, bantu ayah. Kan dapat gaji itu pasti. Ayah pasti gaji, soalnya ayahnya ini punya karyawan banyak. Kayaknya lumayan lah, dua atau tiga karyawannya gitu. Cuman, tak mungkin anaknya bantuin, tak dapat gaji. Pasti dapat. Semarin waktu saya ngantarin Anto, orang tuanya ngomongnya kayak gitu. Jadi, Anto itu dapat uang. Dia bilang dia mau beli HP. Soalnya uang, ya Alhamdulillah, lumayan sangat jumlah yang besar gitu. Soalnya kalau dipegang kasih uang langsung, ya memang sih uang Anto gitu. Cuman, sayang kan uangnya habis terbuang sia-sia gitu. Apa salahnya dilekatin atau beli HP. Soalnya beli baju pun Anto tak bisa beli baju. Kemarin sudah pernah dibeli baju. Bajunya kemana, yang punya baju tak kemana. Anto, entah padahal bagus-bagu sebagainya yang merek-merek semua. Jadi kalau dia di rumah, saya rasa pasti terkontrol gitu. Cuman Anto, Anto mau Anto. Jadi kita kembali lagi lah. Ke mana, ke orangnya gitu. Mau atau tidak gitu. Anto, macam mana? Mau Anto balik? Mau-mau ya. Okey, Alhamdulillah ni Anto mau balik. Anto balik sama tinggal di rumah mau. Balik ke rumah. Jadi jangan ke kemarin pula. Kemarin tu saya, sebenarnya saya pun mengantar Anto balik ke rumah. Cuman, entah bagaimana, saya balik dia ikut juga. Nah sekarang Anto, kita habis ini, kita beli HP. Habis beli HP, kita ke warung atau kedai Bapak Anto. Tapi Anto, kalau di rumah Anto itu banyak lagi. Dia nggak bisa di rumahku. Kenapa? Dari aku, bapakku. Kan belum dicoba. Nggak, bapakku memang sama mamaku ngelarang aku bawa kawan. Oh, nggak boleh. Jadi gimana Anto mau balik? Kayaknya cuman, aku kalau tidak tempat saudaraku. Saudara Anto di mana? Dia juga sama bapakku. Oh, nanti? Ini aja, nanti di... Pasti ada kompromi lah, Anto ngomong ke ayah, gimana-gimana. Pasti nanti ada suisi jalan luarnya. Yang penting, Anto di rumah ni lo, bantuin mama. Kan kemarin kan Ron ni mau kerja sama bapakku. Aku nawarin dia, Ron. Kau mau kerja apa nggak, Ron? Pertanyaan dia mau. Bajinya berapa? Aku bilang, antara 100, antara 50. Nah, satu hari. Ah, iya, aku bilang kan. Aku bilang, maulah. Aku bilang, nanti lah, bantuin mo. Kita mabut, nyerah api kalau kita pergi. Itu pun aku udah mandi. Ya, iya, iya. Nanti, lama kali anak ini kan. Malah main HP di tempat abang-abang itu kan. Kau mau kerja apa nggak, aku bilang. Besok aja lah, Tok. Besok akan aku tunggu. Aku bilangin lagi. Bapak, jadi-jadi. Nah, kata bapakku, nggak bapak bawa kawan. Bapak, ini boleh nih bapak bawa kawan. Eh, sepertinya Anto boleh bawa kawan ke bapak. Ya udah. Kita gerak ke warung bapak Anto. Saya mau nganterkan Anto. Saya, abang ngomongnya ke Anto gini ya. Anto, udah lantapan nih, mau balik rumah ya. Brains up. Ya. Jadi, biar welcome itu. Biar hati orang tua itu senang gitu. Oh. Iya. Oke, jadi. Tapi jangan balik ke sana, itu gila. Gak lalu. Hah? Ya, karena udah ada HP nih. Jadi, si Anto ini. Oke, kalian tadi dari mana? Ngamen? Dari tempat opung, tempat topek, tempat tumis. Habis itu kalian ngamen? Dapat berapa kalian ngamen? Gak tau, itu sama Ibadu. Oh, Iqbal megawangnya. Berapa? Oke, jadi. Orang ini tadi tuh. Saya tuh keliling cari terapi kom. Tak lupa. Alhamdulillah, udah malam. Sebenarnya tuh, saya tidak boleh keluar malam. Mak marah. Oke, terpaksa. Karena saya. Mas Harun Tino Sita ini udah nitip uang ke saya. Itu udah lama gitu. Saya tak bisa megang uang terlalu lama. Terus. Nanti penyerahan buktinya itu kan. Abang ada. Itu juga ada dokumentasi juga buat kalian. Jadi, biar tidak ada saling. Biar tidak ada disetara di antara kita gitu. Abang, tak kita mau seperti itu. Soalnya udah lama. Uang itu. Jadi, abang mencari. Kalian udah beri uang itu lebih. Tak ada ketemu pagi. Sorry. Sedang, malam. Malam baru ini lah. Abang dari alhamdulillah. Jadi, orang ini tuh kayak ngelelawar gitu. Malam dia tidur, siang dia jaga. Malam dia tidur. Mas. Malam ya. Tak tidur. Siang dia tidur, malam dia jaga. Nah, gitu, Pak. Iya. Kayak ngelewak. Ngomongan. Kayak setan. Kayak lawak. Setan berkerayak. Oke, Bal. Lihat, Bal. Tadi ngamain dapat berapa. Coba hitung. 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 Coba lihat. Dapat berapa lah. Uangnya ini, dok. Kalian keluar jam berapa? Aku kalau sendiri keluar sore. Tuh. Berapa? 8 ribu. 9 ribu. 10. 10 ribu. Alhamdulillah. Kalian ngamain dari jam berapa? Bal, toh. Ngamain dari jam berapa? Ngamain. Sekolah aku sendiri, Bang. Ngamain dari sore sampai malam. Sore jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Malam sampai? 10. Jam 10 malam? Itu. Jam 10 malam udah mulai start rewarnet? Belum. Itu aku tidur dulu, istirahat. Oh. Jadi bangunnya? Jam 1. Itu kan lagi ada waktu juga, kan? Kalau kita tidur tuh. Jam 1 kan, dia lebih waktu. Nah, misalnya kalau dari jam 10, dia tuh akhirnya jam 5. Ha. Misalnya jam 6. Ha. Kalau dari jam 1 ini, dia itu kadang jam 7. Ya. Aku jarang bangunin jalan tidur, Bang. Jadi main di mana? Aku bawa tanya, ikut bangun. Mak jauh kali? Oke, abang nyariin kalian di warnet itu, kalian tidur di mana? Ha? Tidur di mana di warnet itu? Mantai 2. Pantasan, abang tuh nyariin, kalian tuh tak pernah jumpa gitu. Tak pernah jumpa, ketemulah. Pasal betul nyari. Apa? Saya bilang, bang kes itu bergini dengan dia. Kebanyak pikiran. Jadi macam gitu ya, janji yang tau ya. Beli HP, balik rumah. Oke? Ya? Oke, apa? Ya? Janji gini, Bang. Janji? Betul lah, janji ya. Tebalik itu. Nah, janji ya. Ya. Saksinya Iqbal ya. Iqbal, janji. Di rumah. Serius lah. Janji ya. Jagain Anto, kalian berdua. Jagain. Macam-macam. Apa macam-macam. Atau gini lah, abang kasih inilah, kasih masukan, kasih nasihat, Bang. Iqbal kerja sama ayahnya Anto. Anto juga kerja sama ayah Anto gitu. Pasti digaji gitu. Kalian di situ aja daripada kalian ngamen, tidur tak tahu tempat gitu. Iqbal kalau udah dapat gaji nanti beli HP. Jadi main di rumah aja. Tak usah di jalan. Udah, bang beliin aku ini ya rantai. Rantai apa? Rantai motor? Rantai lah ya buat gak gala. Oh, iya, iya. Nanti apa beliin? Rantai besi? Rantai kapal? Kayak gitu. Masih aja lah. Usaha ayah Anto itu lumayan besar loh Anto. Kalah. Kalah. Ngantri orang beli. Udah lah, kerja situ aja. Bukan usaha kerja sama kawan. Bukan punya ayah Anto. Punya ayah. Kemarin kan ikannya di situ bersihin semuanya. Masaknya di situ. Itu memang. Itu ayahku memang yang bersihin. Kerja di sana kawan. Yang megang duitnya, omak. Nah, berarti usaha keluarga lah. Antara, mungkin Anto dia tak tahu. Udah, gitu aja. Kalian di situ aja lah. Daripada kalian di jalan. Hidup susah. Makan susah. Apa? Tapi apa? Kan, kalau Bapak Anto kan kerja lah. Apa? Kemarin itu Anto pernah kerja itu kan. Apa namanya. Apa namanya? Buang putu aja. Ada Anto itu kurang. Ah, banyak kali alasan. Kemarin, ah, susuh kurang ini kurang. Mana ada? Kemarin Bapak Anto. Ia masih ingat? Tawa tuh ke rumah Anto itu. Kan Bapak bilang. Anto kerja sama Bapak aja. Pasti Bapak gaji ya. Tidur sama Bapak aja. Nanti Bapak gaji. Kasih gaji kok Bapak Taini. Iya kan? Masih ingat kan? Iya. Ah, udahlah. Kerja sama Bapak aja lah. Iya. Hah? Ini Anto udah janji nih. Beli HP di rumah. Kalau enggak. Kalau enggak. Sundat dua kali. Iya, Pak. Sudah dua kali. Jangan, tak boleh. Hati-hati ucapan. Ucapan adalah doa. Jangan, tak boleh kayak gitu. Kita ucapkan. Berucap yang baik-baik aja. Bercanda-bercanda. Tapi bercanda yang ini. Oke ya, kita gerak sekarang ya. Ke rumah. Oke, kita kayaknya mau gerak ke tempat usaha Bapaknya Anto dulu. Oke. Ini sudah sangat gelap. Tadi langitnya itu masih biru-biru. Sekarang sudah gelap kali. Langit, bisa kau turunkan hujan? Aku inginkan ayah. Itulah doa-doa anak zaman sekarang itu. Pengennya yang praktis. Apa kata Anto? Langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku tak bisa hidup tempat dia. Prat. Jadi, saya mau bawa Anto ke tempat usaha ayahnya dulu. Mudah-mudahan dia petah di rumah. Habis itu beli hape. Dia minta beli hape. Uangnya minta beli hape. Soalnya uangnya jumlah besar gitu. Kalau dikasih sekaligus, ya memang hadiah. Cuma, saya yang membazir uangnya itu tidak dapat jadi apa-apa. Kalau pesan yang dari Jepang itu, uangnya kalau bisa digunakan sebaik-baik mungkin gitu. Jangan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi, macam itu saja. Saya mau tutup video ini. Nanti kita sambung. Kita lihat usaha bapaknya Anto di jodoh. Dia usaha ikan bakar gitu. Jadi, saya berharap itu orang ini si Anto itu beli hape nanti tinggal lah di situ ya. Kita hanya bisa menasihati, mengarahkan, ya itu kembali ke orangnya lagi. Sananya dia nanti di rumah atau di rumah orang tuanya berapa hari ya itu. Tak tahu pula lah, tak bisa ngomong apa-apa kan. Oke, mungkin ada yang mau lihat situasi Bengkong. Kalau malam, nah kayak gini nih kalau malam sepi. Jadi, Anto itu ngamen itu di sana tadi. Di sana, jalan ke sini tuh ha. Nah, kalau situ Bengkong suka shopping center namanya. Jadi, kalau jodoh itu masih ke depan lagi sana. Jadi, pantai FF. Jadi, okelah. Saya mau antar Anto dulu jumpa sama ayahnya dan dia mau balik ke rumah, mau insap. Nah, warungnya atau kedai bakar. Eh, kedai bakar pula. Kedai ikan bakarnya bapaknya Anto itu yang ini. Nah, yang ini. Itu bapak Anto yang lagi pakai, lagi bakar ikan tuh. Saya zoom ya. Nah, itu bapak Anto yang lagi bakar ikan. Nah, kalau di sini nih. Ini dari sore sampai malam sini tempat jual bakar ikan nih. Ikan-ikan, ikan bakar semua ada di sini nih. Ini di sini apa ya, kayak siput-siput gitu lah. Ini ramai nih. Nah, itu lagi. Tuh, dari sini ada berapa kerja itu. Satu, dua, tiga. Nah, bapak Anto yang tiganya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang lima itu nanti saya mau buka di situ. Amin, amin. InsyaAllah. Kalau ada lapak kosong, ya kan. Soalnya, di sini ramai kali nih. Yang makan ikan bakar di sini. Yang beli ngantri. Jadi, kita tadi barusan beli HP Anto. Jadi, janjinya dia akan di rumah. Yang beli ngantri.